Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di channel aku Azhar Aras Oke guys, apa kabar kalian semua Semoga kalian baik-baik aja Gak kena virus corona ya guys Terus dijauhin dari segala virus Oke, semoga kalian baik-baik aja Tetap sehat selalu ya Jadi, kali ini aku bakalan bahas lagi RP dan aku bakal Dijawab semua komentar kalian Sebisa aku mungkin Soalnya komentar kalian tuh banyak banget guys Kenapa aku bakalan jawabin Karena sesuai dengan janji-janji aku Di tiap video, aku bakalan Jawab pertanyaan kalian yang nanya Dan ini tuh masih banyak gitu yang belum aku jawab So, tunggu apa lagi Aku bakalan jawab ya guys Oke Aku ini udah ke Youtube aku Aku bakalan Balas video aku di yang ini Di yang Di yang video yang 515 view aku yang aku upload Pada tanggal 13 Juni 2021 Oke, disini ada pertanyaan yang Buat aku tertarik buat ngejawab Yaitu Pertanyaannya itu dari Dari Salsa Nabila Ini dia nanya udah 3 minggu yang lalu guys Maaf OOT OOT itu apa sih OOT itu Out of the topic Main RP dosa gak sih Oke guys Jadi sebelumnya aku juga udah pernah bikin video Di salah satu eski yang aku mainin Dan itu RPRL Dan aku Dia punya TikTok Dan aku udah bikin video disana Terus ada yang komen Main RP itu dosa Oke Ini menurut pendapat aku sendiri ya guys Jadi kalau menurut aku itu gak dosa Tergantung kita tujuan buat mainnya tuh Buat ngapain gitu Main RP Kalau aku kan Main RP kan Cuman buat ngegame RP tuh kan game Aku Cuman buat nyari temen Bersosialisasi Nyari banyak temen Terus Apa sih Akrab sama temen Nyari Ya gitu guys Pokoknya intinya itu Aku nyari banyak temen Tergantung juga sih Kalau kalian yang ngapain Setiap Main RP tuh ngebahas apa sih Kalau aku tuh di RP tuh Ngebahas ya Gimana Segimana kita Kalangan kita gitu Kalangan umur kita tuh Ngebahas apa gitu Kayak ngebahas Soal Pelajaran Atau ngebahas Curhat-curhat gitu Dan itu Ya Cari RP Cari temen Menurut kalian Dosa gak? Enggak kan Sama aja Kayak kita tuh Temenan di RL Cuman caranya beda Kayak kita nyari temen aja Di online gitu Dan aku Kalau misalnya Aku men RP tuh udah terlepas Dari kata RP Maksudnya Jadi Kalau aku nih ya Kalau yang buat kenal aku Di RPRL SK yang aku joinin Itu kan kebanyakan RPRL Otomatis mereka udah Pada kenal muka aku Jadi Kita tuh mainnya tuh Udah kayak Ngebahasnya tuh RL juga Bukan RP doang Kita udah jarang banget Bahas RP Ya kita bahas Kalau misalnya ada topik Yang seru banget Tapi Selebihnya itu Kebanyakan RL Tapi kalau kalian Mau join SK RPRL Aku saranin Yang bagus Jangan sampai Kalian tuh Kena pelai Victim Atau gimana Oke Itu tergantung Circle kalian sih Tapi alhamdulillah Circle yang aku joinin Itu baik-baik Semua Ngehargain aku Semua Gak ada yang kayak Gak ada yang kayak Bandle-bandle gitu Oke Oke Ini ada pertanyaan lagi Dari Bukan pertanyaan Lebih tepatnya Ini dia Ngasih tau gitu Ini seminggu yang lalu Dari Anindia Undiscor Navara Mau sih Main RP Cuman Masih belum bisa Baru kelas 5 SD Jadi takut Takut gak bisa stop Jadi Ngedownload Javeto deh Tapi apa hubungannya Sama Javeto Dari tele ke Javeto Oke Aku juga disini Main Javeto ya guys Cuman gak terlalu Aku mainin banget Karena Aku juga agak bingung Cara mainnya gimana Cuman seru banget Cara mainnya tuh Kayak kita Kayak ngebajuin Orang gitu kan Nah Kalo menurut aku Untuk kelas 5 SD Jangan dulu main RP ya Karena Ya itu gak baik juga Buat kamu Kalo kataku Mending jangan Karena Ya sekarang tuh Kebanyakan tuh Daripada anak SMA Sama SMP Ya gak sih Atau di circle aku doang Gak tau juga Soalnya di circle aku tuh Kebanyakan daripada SMA Sama kuliah Dari kalentar Candra Cantik gue liat sih Makasih guys Oke Ini ada juga Dari Ayu Dia nanya Dari 1 minggu Eh 1 bulan yang lalu Baru aku jawab Arti trial itu Apa sih Kalo menurut aku Arti trial Yang aku tau tuh Kayak misalnya Kalian diajak trial Buat pacaran gitu Kayak Percobaan terlebih dahulu Kalo misalnya Nyaman gitu Terus Berhasil Dilanjutin Kalo gak yaudah Gak usah Jadi kayak Kayak PDK tuh lagi lah Intinya tuh trial tuh Tapi langsung jadian gitu Bukan PDKT Kak TS itu apa TS itu Misalnya Nih aku kasih contoh Ke kamu Misalnya kamu pake cara Jenny nih Terus kamu pengen Kamu bosen tuh Tapi kamu gak mau ganti cara Nah kamu TS gitu Jadi cara Jenny dulu Ngetegah juga gak apa-apa Tapi itu TS Terus nanti kamu balik lagi Ke Jenny Itu gak apa-apa kok guys Kalian mau ngasih tau Cara TS nya Ke Penonton kalian juga Disebutin di SG Gitu kalo bisa di Instagram Bisa Tuman kalo gak mau juga gak apa-apa Kak Arti NTM Apa ya Ini dari Kelara Kelara Cantik Kamu emang cantik banget sih Ini satu hari yang lalu Ini aku udah jawab sih Cuman aku bakal jawab juga disini NTM Itu apa sih NTM Itu Nice to meet you Oke Itu banyak banget Kalo misalnya kita ngajakin Fambesan zaman sekarang Itu kan Kayak bukan Fambes lagi Gitu kayak Kalo yang aku tau Itu kebanyakan Sekarang udah kebanyakan orang Ngajak Fambesan tuh BMF BMF tuh Obviously BMF itu Be my friend So Jadi itu ngajak temenan Tapi itu Gak bisa jadi Fambes gitu Gak bisa jadi Family kalian Besti kan Family Besty Gak bisa jadi Fam kalian Karena kalian ngajaknya Udah temenan langsung Jadi NTM Nice to meet you Seneng bertemu Denganmu Kayak gitu Kurang lebih ya guys Nih ya Maaf kak Dari On your RM Maaf kak Maksudnya Kan mau join eski gitu Terus disana Jangan privacy group Maksudnya Gimana ya Mungkin kamu ini Di instagram ya Atau dimana Jadi Maksudnya tuh Kamu tuh Di bagian pengaturannya tuh Jangan di privacy groupnya Jangan di Apa sih Jadi biar Kalau orang itu Mau ngejoinin kamu Kalau misalnya kamu ke pick Bisa langsung masukin Soalnya Kalau misalnya kamu Di privacy groupnya Nanti kamu gak ketambahin Ke grup itu Gak bisa ditambahin Kayak gitu Intinya Itu dia nanya Tiga minggu yang lalu ya guys PCLN itu apa sih Gue bingung PCLN itu Pribadi chat Oke Itu udah ya Udah dijawab Sama Salsa Nabila Oke Itu Send BC itu apa sih Send BC itu Send bubble chat Send bubble chat Itu guys Tapi Tapi gak tau juga sih Ini udah dijawab Sama Genoveva Tapi kalau misalnya Ya kataku BC itu bubble chat Tapi kalau send Itu ya bisa aja Send bubble chat Ya gak sih Iya Mungkin itu Terus Kalau misalnya Ini kak on test Apa itu Udah dijawab ya Sama aku Nana Zamora Di Tadi Di menit Yang tadi Oke So kita lanjut Ke video yang lain Oke halo guys So sekarang ini Aku bakalan bahas Komentar di video Aku yang pertama kali Aku upload Dan ini Viewersnya Udah 138.000 Viewers Disini Sama komentarnya Udah 1.803 Komentar Dan Ini juga Like nya udah 6,4 kak Aku disini Seneng gue liat Karena video aku Nge booming So jadi aku bakal jawab Sebisa aku mungkin Oke Nih ya Yang kata Rain SN Yang belum ngerp Jangan ngerp nanti Kecanduan Bener sih guys Kalau kata gue Emang bener Itu bikin Kecanduan Buat Nih Ini dari Winnie 1 Di minute 1.05 Dengerin kata dia Ini sikapnya Please cara ngomongnya Jangan sampai lo main rp Pake sifat lo yang berber Atau ngetik kayak bocah Ya bener guys Usahain juga Jaga cara kalian Apalagi kalau misalnya Kalian tuh pake cara rpi Aku mohon banget Disini Kalau misalnya kalian pake cara rpi Atau cara apapun Kalian harap dijaga Ketikan kalian Cikap kalian Apalagi kalau misalnya Kalian umber-umber Di SG Karena itu bisa ketahuan Langsung sama caranya Dan di bandet Itu bener-bener kayak Jangan sekarang tuh Banyak banget Cara yang di bandet Karena ya Itu Dan banyak juga Yang kayak Ada beberapa orang Yang mandang rp buruk Karena Mungkin ada Beberapa orang Yang pake cara itu Dan Dia ngegunain Ngegunainnya Yang gak bener Yang gak bener Jadi Si yang dicarainnya juga Gak mau Makanya Kayak aku Main rp tuh Aku jujur Aku noncara Selama ini Aku gak pernah pake cara Apalagi aku pake rpi Jadi Just Ava doang Itu aku cuman Pake buat Ini doang Apa sih Buat Ava doang Dan aku juga Sikapnya bagus Kayak aku gak pernah Bahas-bahas yang Di luar Di luar Pemikiran Kayak Kayak over banget Itu gak pernah Kayak kalian Kalau sebisa mungkin Jaga cara kalian juga ya Sikap kalian juga Dijaga Karena Ya jangan seenaknya Kalian pake muka orang Jadi Kayak gitu Apalagi Kalian pake muka orang Harusnya kalian Lebih ngejaga Sifat kalian Oke Jaga Jaga Kepercayaan itu Kalau misalnya orang itu Udah ngasih Kepercayaan kalian Buat minjemin mukanya Buat Sama kalian dipake Kayak gitu Ini ya guys Dari 7546 Aldisa Mahardika Mukti Bagus banget Namanya Panjang Bikin tutorial RPLine Tele IG Sama tweet Itu udah aku bikin Semua Kecuali telegram Ini dari Faradiba Sekar Aku main RP Padahal cuma Coba Eh keterusan Eh guys Aku bacain Komentar juga Sekalian Nih ya Nah gini Dong Oke Oke Bener Kirain RP Rupi Mana sih Guys Udah Aku bingung Nih ya Guys Dari I'm Human 9 bulan yang lalu Buci gue Ternyata tege Kemudian dia bilang Mau temenan RL gitu Gue sih mau-mau-mau aja Terus diajak Pas dia ngomong Gue kaget Akhirnya dia ngomong Kalo ternyata dia Ngetege jadi Cewek Lebih tupatnya Buci Dan akhirnya Kita CPN Dan di RP Sampai temenan RL Oh my god Gila Keren banget Pare Itu bener ya guys Dari sebuah Pengalaman aku Yang main di RP Kebanyakan tuh Cowok gitu Apalagi temen RP Aku juga Cowok yang udah RPL sama aku Dia tuh Pasti punya akun Klon buat Ngetege jadi cewek Dan itu kayak Wow Seru banget sih Emang Oke guys Ini dari Lingga KLM Kok Satu tahun yang lalu Woi nanyanya Aku baru jawab Sekarang Gak boleh ya Kalo pake WL bisnis Itu lebih gampang Nyimpen atributnya Dikatalog Rata-rata Anak RPL pake WL bisnis Yang udah main GC Trini GC Parody Atau GCNN Oke guys Disini aku bakal jawab Pembahasan ini Oke Emang Kalo misalnya Main RPWA Aku saranin Pake RPWA Bisnis Karena Aku saranin tuh Misalnya sama WRL Kalian Soalnya takutnya kan Bagi sekarang Di jaman sekolah online Ini WA kalian tuh Pasti bakal dipake Buat GC kelas kan Nah terus Pasti ada Salah satu Guru kalian nih Pasti Aku yakin Nyuruh kalian tuh Pake AVA RL kalian Ava Muka kalian Dan NN Asli kalian Sama kelas kalian So itu bakalan Terancam banget Buat kalian Kalo misalnya Pengen Just RP So aku saranin Pake WA Bisnis Biar Biar Lebih nyaman aja Kalian mainnya Dan Kalo Buat yang nanya Aku pernah Aku pernah Dapet juga Pertanyaan Kayak gini Kalo misalnya WA biasa Sama nomernya Pake Kayak WA Bisnis Itu bisa gak sih Emang bisa aja Cuman Itu kayak Gak ada gunanya Juga WA Bisnisnya Kalo bisa tuh Nomernya beda ya Guys Gitu guys Kalo kata aku Guys Sorry banget Kalo suara Kayak gini Karena aku lagi Kurang Lagi pilek gitu Oke Nih ya Ini dari Elvinda Arya Santi Mustafa 8C10 Kayaknya dia Youtube sekolah Ya ini Satu tahun yang lalu RP bisa bikin bahagia Tapi sakitnya Pas ditinggal RP Sama Pambes Atau CP Sumpah Kenapa Main RP tuh Kayak Susah Pertama Kenapa Susah keluar Menurut pengalaman aku Jadi saat kalian mau Keluar RP tuh Ngumumin gitu Atau gimana Kalian tuh berat hati Mau ngumumin atau enggak Kalian tuh pasti berat hati Buat ninggalin Fambes kalian Apalagi yang udah Care banget sama kalian Udah kalian tuh kayak Manggup mereka tuh Uh Kayak Temen-temen kalian banget Gitu Dan Itu ngerasain banget sih aku Apalagi kalo misalnya Ditinggal gitu Kayak Sumpah itu bikin galau banget Kayak sakit hati banget aku Kayak dramatis Tapi emang bener guys Emang bener Sumpah Ini dari Angkatan 10 Wiska Septianda Ini 11 bulannya lalu Cara ngubah suara Jadi cowok Gimana sih Biar mereka percaya gue Cowok Kalo menurut aku Gitu ya Kamu Pengen RPRLan gitu Kalo menurut aku Kamu ngaku aja Kamu tege Kamu bakal diserang Kalo emang Temen kamu tuh Nggak mandang kamu Karena cowok Paham gak sih Kayak gitu lah Tapi kalo misalnya mau ngubah suara jadi cowok Kan sekarang udah banyak tuh caranya Ada juga botnya di telegram Kau bisa coba Tuh guys Tapi kalo kata aku Mendingin kamu jujur aja Jadi tege Karena itu bakalan 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 jadi beban banget Ke kamunya Kayak gitu guys Bakalan gak nyaman Main RPNya Serius Karena aku udah pernah Aku udah pernah kayak gitu Ini dari Aeca Gracia Galaksi Blue Zilla Blue Zilla Susah banget namanya 7 bulan yang lalu Bagaimanapun Main RP Paling mantep Semain di tele Emang 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 Seru banget RP manapun Kataku seru sih Ini ada komentar Yang lucu banget Aku nemuin Dari Dika 3 bulan yang lalu Setiap NJ Typing Jamet Dibilang TG Apa maksud NJ tuh namja ya guys Cowok artinya Ya guys Kalo menurut aku sih Temen-temen aku kan Kebanyakan Typing jamet tuh Dan itu udah RPL sama aku Dan aslinya cowok Jadi kalian tuh gak bisa liat Mandang orang tuh Kayak Ih kamu TG ya Ke cowok tuh Cuman dari typingnya doang Kayak Itu salah besar sih Kalo misalnya kamu mau temenan sama dia Ya temenan aja Gak usah Mau tau gender RLnya Kecuali Emang dia Ngajak duluan Buat RPL sama kamu Dan kalo misalnya dia TG Kalian jangan kecewa Karena emang RP tuh free TG ya guys Tergantung Kalian kan mau temenan aja Temenan aja Gak usah liat Mandang gender juga Oke Anak TG Wajar 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 aja Gak apa-apa Baper tapi jangan sampai nyakitin hati ke kalian Sampai stress gitu Jangan Kau udah kayak gitu Coba kalian stop Terus kalian refreshing Oke Kak Gue masih belum paham Gue masih belum paham cara mainnya Terjun dulu aja Nanti pasti paham Tapi tergantung kalian Kalian mau terjun atau enggak Berubah banget Dan aku harus ngikutin Sesuai dengan Timenya Kayak Yaudah sih Berubah-berubah aja Temen Ya kadang Agar Isi juga Kakunya Tapi gak apa-apa Makanya kalian harus hati-hati ya Kalo main RP Buat Kalo kata aku Buat yang masih belum cukup umurnya Masih kecil gitu Masih SD Atau SMP Baru kelas 1 Kelas 2 Mending kalo kata aku Jangan main RP dulu ya Aku Saranin kalian Main sama temen-temen kalian aja Dulu jangan main RP Kalian tuh bakal Sakit banget ke hati kalian Serius Ayo kalo misalnya kalian yang Kayak gampang Baperan gitu Jangan Ini ada Day Julian Dia cerita Jadi keinget Pertama nger RP Di BBM Sekitar 4 tahunan Dan bisa ketemu Paham Best Di Real Di Live Sampai sekarang Jadi Paham Best Di RL Nger RP Di Facebook Pernah Tapi gak lama Lain juga pernah Dan baru Day Di Dayak Sekarang lagi coba RP IG Agak beda sih Dari sesmet lainnya Emang beda Karena platformnya Juga beda ya guys IG tuh kan Lebih ke sosial media Oke Tapi keren banget sih Ini dari BBM Kalah aku Kak Tutorial mener Pet telegram dong Kak Iya nanti aku bikin Aku belum sampai sekarang Ya Allah Dia banyak banget Gue TG dah 2 tahun Anjir Iya Iya Gue ngomong kasar Gak apa-apa ya Aku tadi baca Dekomen So aku disini mau cerita Pengalaman aku Aku tuh sebelumnya Belum pernah jadi cewek Baru kali ini banget Jadi cewek Sebelum-sebelumnya tuh Aku tuh nge-TG mulu Pake cara Cara RPK Sama pernah juga Sekali pake cara RPK Dan itu emang seru banget Kayak susah banget gak sih Dari tagnya jadi cewek tuh Karena emang kayak Perubahannya beda banget Karena kita pas jadi cowok tuh Selalu di Respon gitu Beda banget Kalau misalnya jadi cewek Cuman kalau misalnya Kataku Kalau misalnya kalian mau jadi cewek Kalian coba join Eski Only girls gitu Dan disana Kalian bakalan Ngerasain gimana Kalian dihargain banget Karena Sesama cewek gitu Tapi kalau misalnya Ya coba dulu Kayak aku Aku coba dulu Masuk eski only girls Terus baru aku Masuk eski yang Campuran gitu guys Seru banget sumpah Jadi real cewek tuh Seru banget Dan Apalagi kita tuh bisa Apa sih Bisa Spam di Close friend Menunjukin muka kita Itu seru banget Sumpah Aku suka kayak gitu guys Masih indah Ngerti Gapapa sayang Oke Gatau Nyerah gue main Rp Main dakon aja Gue Ya gapapa Emang agak rumit ya Kalau misalnya Mahamin gitu 25.25 Aku 13 Oke Anak Rp lain Ayo kumpul Aku Aku anak Rp lain Anak Rp lain juga guys Sekarang Rp Ada suratnya Kakak masuknya Ada kata-katanya Buat Rp Iya emang gitu Itu kalau misalnya kalian Apa sih Punya Punya perasaan Gitu Pengen ninggalin Kenangan dulu Biar mereka Nginget kalian Gapapa Kalian bikin surat LRp Dulu gak apa-apa Aku Aku pengen Bahas ini nih Dari Riki Jadi Titik 0 juga Ini satu tahun yang lalu Roleplayer emang cakep Dah ini ke online Wah Gue di dunia Rp Jadi Tuzis CPN Sama Jahyun Malah udah sampe married Tuzis sama Jahyun Emang cocok gak sih Sumpah Aku Aku dulu Emang waktu pas aku jadi Rp Waktu jaman dulu banget Itu sekitar Kapan ya Sekitar tahun 2019 Aku tuh emang Apa sih Banyak banget Dapet undangan Married Dari anak-anak Rp Mereka nikah Sama CPN Cuman aku sekarang Belum pernah Dapet lagi guys Aku saranin Jangan main Udah gak jelas Rusak Berhenti Bener guys Aku saranin Jangan main Kalau biasanya Kalian gak mau kecanduan Gitu guys Kamen face itu Apa Terus cara buatnya Gimana Jadi men face itu Kayak pesan gitu Kalian gampang Cara buatnya itu Kalian gampang Kalian tinggal nulis Pesan yang kalian Mau sampaikan Terus langsung Kirim lewat Orang lain Jadi orang lain Yang ngirim Itu ke Kamu Cuman Eh ke dia Yang mau kamu sampaikan Cuman Nama kamu tuh Kayak secret Gitu loh guys Kayak orang itu Gak tau Kalau misalnya Kamu yang ngirim Kayak gitu Aku suka banget Kayak gitu Kalau misalnya Di IG itu Biasanya ada yang bikin Keybox Question box Itu biasanya SGSG gitu Terus nanti kamu Tinggal drop username nya Terus kamu kasih pesannya Apa Terus nanti Biar SGSG itu Yang ngetek ke kamu Ini dari Pacar aku Sejak main RP Berubah semua Ya emang itu resiko Si guys Makanya jangan Disuruh main RP Ini dari Pengen banget Jadi anak RP Boleh Ih cantik banget Ini ya Allah Agita Slavina Ini dari Adelways CR Gue 12x New life 9x Deak Galnom Ganen Gancar Balik lagi Balik lagi Emang susah Emang susah itu Tau Buat Apa sih Ngelepasin RP Itu emang Susah Susah banget Nget Nih Ini dari Kak Kakak tutor Merit dong Merit dong Kak Itu Kalian tinggal Pake WO aja Sih Gampang Nanti biar WO nya yang Ngurusin Lah Saya malahan Ditawarin Mau jadi Saya jawab Iya WKWK Aduh Gakak banget Ini dari Siapa Dari Si Faris Keolia Gue sorry Baet Kalau misalnya Video ini Kurang jelas Karena Aku Pengen Bacain Komentar Dari Kalian Seru Baet Lihat Komentarnya Kalian Baca Aja Komentar Aku Yang Di Video Yang Pertama Itu Seru Semua Gila Kak Kalau Promote Itu Gimana Caranya Biasanya Digce Kan Ya Bisa Juga Digce Bisa Juga Kalian DM Orang Satu Persatu Bisa Gue Jadi Lihat Video Ini Gara Gara Pacar Gue Suka Main RP Kasian Kasian Pasti Kamu Dicuekin Gara RP Maaf Ya Aduh Mau Tanya Tapi Emang Anak RP Lebih Menarik Gak Sih Daripada Anak RL Mau Tanya Dong Kalau Main RP Pemerannya Selain K-pop Itu Bisa Gak Sih Soalnya Gak 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 Apa Aku Sekarang Pake RP Indonesia Dan Itu Bukan K-pop So Guys Udah Segini Aja Dulu Videonya Karena Aku Udah Segini Aja Dulu Videonya Nanti Aku Bikin Part 2 Dalam Waktu Yang Dekat Semoga Kalian Suka Mabat Kalau Misalnya Aku Berteret Kurang Jelas Pokoknya Aku Udah Jawabin Komentar Kalian Dan Ini Masih Banyak Baket Aku Nanti Bikin Beberapa Part Lagi Aku Bakalan Bikin Part 2 Makasih Banyak Nonton Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Dan Jangan lupa Juga Follow Instagram Aku Zara Ras Oke Kalian Bisa Nanya 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 Ke Instagram Aku Kalau Misalnya Kalian Ada Yang Bingung Karena Bakalan Aku Jawab Insya Allah Oke Dadah Makasih Semuanya Udah Nonton Bye Love You Guys